Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta. Kedua yang membahas kemajuan 37 proyek strategis nasional PSN di Jawa Tengah di mana diantaranya telah beroperasi untuk menunjang perekonomian nasional. 37 proyek strategis nasional di Provinsi Jawa Tengah dibahas dalam pertemuan penuh kehangatan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta. Sejumlah proyek PSN pun telah beroperasi antara lain PLTU Batang, Tol Transjawa, hingga pengembangan Pelabuhan Celacap. Proyek strategis nasional di Jawa Tengah ini nilai investasinya sebesar Rp258,76 triliun dan akan menyerap Rp66 ribu lebih tenaga kerja. Jadi PSN ini seluruhnya dievaluasi dalam 6 bulan, kemarin sudah kami evaluasi dan hari ini yang di Jawa Tengah. Tentu ada proyek yang selesai di 2024 itu yang ditargetkan. Nah proses proyek yang dilanjutkan ke depan itu proyek yang financial closingnya sudah ada dan yang kedua tidak menggantungkan kepada APBN. Ganjar Pranowo yang juga merupakan baca pres PDIP dan didukung Partai Perundu ini menargetkan sejumlah PSN dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023. Kenapa Jawa Tengah? Karena kebetulan saya selesai 5 September. Maka saya yang menanggung jawab untuk menyelesaikan selama periode saya. Jadi tadi PR-PR yang diberikan kepada kami mesti tuntas. Sehingga paralel kerja ini bersama di kota sekarang sedang berjalan. Salah satu PSN yang menjadi prioritas di Jawa Tengah yakni penyelesaian pembangunan jalan tol Semarang Demak. Pembangunan tersebut juga akan diarahkan untuk pembuatan tangguh laut dan awal pembangunan Giant Sea Wall. Mengingat beberapa wilayah pantai utara Pulau Jawa mengalami penurunan muka tanah. Tim Liputan Ainews melaporkan.